Oke, sekarang kita bahas tentang AV blok. Jadi AV blok ini, dia ada blok di antara atrium dan ventricle, di bagian atreventricular. Namanya juga atreventricular, berarti antara atrium dan ventricle. Pertama, sinyal jantung itu kan dari S-anode, di mana S-anode ini akan menembakkan sinyal sebanyak 60-100 kali per menit. Nah, sebenarnya selain dari S-anode juga, bagian-bagian lain seperti Avenon atau Purkin's Fiber, dia juga mengeksitasikan sinyal untuk eksitasikan. Tapi, dia nggak akan diterima oleh sel otot jantung yang udah menerima karena dia punya refluxary period. Jadi, yang bakal mengatur atau memegang ritme jantung secara keseluruhan adalah pacemaker yang memiliki ritme paling cepat, yaitu S-anode, karena dia 60-100. Misalnya, S-anode-nya ada kelainan nih, misalnya. Jadi, dia eksitasinya cuma 40 kali per menit. Sedangkan Avenon, dia eksitasinya 50 kali per menit. Yang bakal memegang ritme jantung secara keseluruhan, pasti yang Avenon, karena dia lebih cepat dari S-anode. Cuma dalam keadaan normal, S-anode kan 60-100. Dia lebih cepat dari yang lainnya. Lebih cepat dari Avenon, bahkan Purkin's Fiber yang lebih kurang dari 30. Jadi, pasti S-anode yang memegang peranan putih. Nah, pada saat S-anode ini mengerimkan sinyal, dia akan dialirkan ke seluruh atrium kan, baik atrium kanan maupun atrium kiri. Nah, nanti dalam EKG kita bisa lihat dalam gelombang P. Jadi, begitu sinyal dari S-anode sampai ke seluruh S-anode, menyebabkan depolarisasi dari otot-otot atrium. Nah, depolarisasi ini akan dimanifasikan dalam gelombang P yang ada dalam EKG. Nah, setelah itu dari atrium diteruskankan ke Avenon, lalu ke Bundle Branch yang kanan dan juga yang kiri, sampai akhirnya ke Purkin's Fiber. Dan Purkin's Fiber ini menyebabkan depolarisasi dari ventricle. Depolarisasi dari ventricle menyebabkan KRS kompleks. Nah, jadi, kalau misalnya kita mau lihat AV block, berarti adalah di antara atrium dan ventricle. Berarti di antara gelombang P dan gelombang KRS. Jadi, kalau kita mau lihat AV block, pasti ada di PR interval. Di sini. Nah, karena blocknya ada di sini. Nanti, beda lagi dibedain sama Bundle Branch block. Kayak misalnya, kalau Bundle Branch block ini, dia udah bercabang ke kiri dan kanan. Jadi, nanti RBBB, Right Bundle Branch Block, atau LBBB, Left Bundle Branch Block. Kalau AV block ini lebih atas lagi, sebelum dia bercabang jadi kanan dan kiri. Bloknya di situ. Jadi, nanti dia manifestasinya adalah pada PR interval. Oke. Nah, berdasarkan keparahannya, berdasarkan blocknya ini makin lama makin parah, ini dibagi jadi 3 derajat. Derajat 1, blocknya itu paling ringan. Derajat 2, lebih berat dari derajat 1. Dan derajat 3, blocknya itu udah total. Nah, pertama, AV block 1. Ini masih paling ringan, blocknya. AV block derajat 2, ini lebih berat lagi dari derajat 1. Dibagi jadi 2 juga. Ada yang MOBIT 1, MOBIT 1, dan juga MOBIT 2. Nah, MOBIT 1 ini lebih ringan juga daripada MOBIT 2. Terus, habis dari derajat 2, baik yang tipe 1, atau MOBIT 1, atau tipe 2, atau MOBIT 2, ke derajat 3. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi itu karena dia, blocknya itu udah total. Jadi, hubungan antara atrium dan ventricle tadi, udah putus. Begitu. Oke. Berikutnya, kita ngebahas tentang yang AV block derajat 1. Dimana karena dia masih ringan, blocknya, jadi cuman, sinyalnya itu cuman terhambat doang, tapi nggak sampai putus. Jadi, ada 2 kata kunci yang perlu diingat, kalau kita mau ngenalin AV block derajat 1. Kata kuncinya itu, setiap konduksi dari atrium, bakal sampai ke ventricle. Sehingga, pair interval cuman memanjang aja. Titik. Nggak ada hal-hal yang lain. Karena, setiap konduksi dari atrium, artinya setiap sinyal yang datang dari atrium, selalu sampai ke ventricle. Jadi, pair interval memanjang. Udah itu aja, di jalannya. Atau maksudnya gambarannya. Kita lihat di gambar ini. Jadi, di sini ada yang namanya partial block, kalau misalnya dia AV block derajat 1. Jadi, hanya sebagian doang. Sehingga, semua sinyal yang ada di atrium tadi, bakal tersampaikan ke ventricle. Sehingga ritmanya reguler. Pair intervalnya jadi panjang. Pair interval kan dia, di antara 0,12 sampai 0,20. Jadi, 4 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Jadi, ini, lebih dari 5 kotak kecil. Lebih dari 0,20 detik. Jadi, lebih dari 4 kotak kecil. Jadi, kalau misalnya AV block derajat 1, yaudah. Dia cuma, PR intervalnya doang memanjang. Dan biasanya reguler. Kayak misalnya ini contohnya. Dia PR intervalnya 2,0,26. Ini juga PR interval break kita lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Nah, itu dia. Makanya dia masuk berani cardi. Karena, karena PR intervalnya panjang, tentu saja jadi rate-nya bakal turun. Tapi, dia juga gak akan sampai di bawah 50 juga. Jadi, meskipun dia, gak di bawah 50. Tapi, karena dia AV block, kita lihat ritmanya AV block, berarti dia masuk bradyaritmia. Kita tata laksana berdasarkan bradyaritmia. Meskipun, heart rate-nya gak sampai di bawah 50. Oke. Ini kan udah ya. Dia, tadi, kata kunci yang harus diingat, pada AV block derajat 1, setiap konduksi dari atrium sampai ke ventricle. Dan PR interval memanjang. Udah, itu doang. Berikutnya AV block derajat 2. Ada kata kunci yang perlu diingat lagi. Kadang, konduksi dari atrium gak sampai ke ventricle. Maka dari itu, ada yang namanya escape beat. Oke. Tadi, yang tadi, mas, setiap konduksi dari atrium sampai ke ventricle. Kalau ini, kadang, konduksi dari atrium gak sampai ke ventricle. Jadi, gak semuanya sampai. Ada yang sampai, ada yang enggak. Makanya, ada yang disebut dengan escape beat. Nah, escape beat itu apa? Nah, escape beat itu adalah, jadi, karena ada sinyal yang tidak sampai dari atrium ke ventricle, jadi, ada escape beat. Escape beat itu adalah gelombang P, yang tidak diikuti QRS kompleks. Kenapa gelombang P gak diikuti QRS kompleks? Karena, ini kan gelombang P karena adanya depolarisasi dari atrium. Pas atrium udah depolarisasi, sinyalnya gak nyampe ke bagian ventricle. Jadi, karena sinyal yang gak nyampe, ya dia gak akan ngebentuk lah QRS kompleks. Karena, dapet sinyal dari mana, dapet listrik dari mana untuk depolarisasi. Karena gak nyampe. Tapi, itu cuma terjadi kadang-kadang. Itu tadi, makanya dua kata kecilnya harus diinget. Kadang, konduksi dari atrium tidak sampai ke ventricle. Karena, kadang tidak sampai, jadi, ada yang gak sampai nih. Makanya, gelombang P tidak diikuti QRS. disebut dengan escape beat. Tuh. Nah, dia ada perbedaan nih, antara mobis 1 dan mobis 2. Tadi kan, udah bilang juga, kalau yang mobis 1 ini lebih ringan daripada mobis 2. Makanya, kalau mana dia lebih ringan, jadi, ya, pertamanya nih, masih PR interval manjang doang. Tapi, makin lama, makin panjang lagi. Makin panjang lagi. Kalau makin panjang, artinya, bloknya makin berat kan? Nah, sampai suatu titik, dimana blok kayak itu, memblok total, sehingga konduksinya gak sampai ke ventricle. Terlihatlah, yang namanya, escape beat, atau gelombang P yang tidak diikuti dengan QRS kompleks. Dan, ini juga, dia reguler. Yang dimaksud reguler dari sini kan, dimerahin nih. Beda sama yang reguler yang di sini. Karena ini kan reguler, jadi sama terus. 0,26, 0,26, 0,26, 0,26. Nah, pada yang bagian ini, ritmenya reguler, tetapi ditanda yang gini. Maksudnya itu, dia itu teratur dan terprediksi. Artinya apa? Ini kan kita bisa lihat, dia panjang, makin panjang, makin panjang, hilang. Nah, berikutnya dia bakal berulang. Jadi, kita bisa prediksi, kapan escape beat berikutnya itu bakal muncul. Jadi, panjang, makin panjang, makin panjang, hilang. Nanti kita bisa prediksi, berarti dia panjang, makin panjang, makin panjang, hilang. Sama kayak gitu, bakal berulang terus. Itu. Itu adalah tanda dari MoBit 1. Nah, berikutnya itu MoBit 2. Ini lebih berat kan, daripada yang MoBit 1. Nah, karena dia lebih berat daripada yang MoBit 1, berarti, dia bakal escape beatnya lebih gak beraturan lagi. Gak panjang ke intervalnya, tau-tau hilang. Jadi, kayak, kita gak bisa prediksi aja gitu, kapan dia bakal muncul escape beatnya gitu. Kalau yang ini kan, misalnya salah normal, panjang, makin panjang, terus hilang. Nanti berikutnya berulang lagi, jadi kita bisa prediksi kapan itu hilang. Kalau ini, dia, PR intervalnya asalnya normal, tau-tau hilang, tau-tau hilang. Jadi, hilangnya itu kita gak bisa prediksi gitu, karena, bloknya ini udah lebih parah dari yang MoBit 1. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah AV blok derajat 3. Ini kata kunci yang perlu kita, itu sama dua lagi. Yang pertama, setiap konduksi dari atrium gak sampai ke ventricle. Artinya udah bener-bener putus tuh hubungan antara atrium sama ventricle. Terus yang kedua, gelombang P dan KRS jalan masing-masing dengan ritminya masing-masing atau tidak saling berhubungan. Jadi gini, karena atrium itu udah gak ada hubungan sama ventricle, jadi sinyal dari atas gak ada yang sampai ke bawah. Jadi, atrium, cuman, S-anode ini cuman eksitasi untuk mendepolarisasi atriumnya doang. Jadi, sinyalnya gak akan sampai ke ventricle. Akhirnya gimana? Akhirnya ventricle ini, dia juga eksitasi sendiri. Jadi, karena ini udah bloknya udah total, ini gak ada hubungan sama sekali. Jadi, si S-anode ini, dia eksitasi untuk mendepolarisasi atriumnya sendiri. Sinyalnya gak akan sampai ke ventricle. Akhirnya ventricle gimana? Dia ada eksitasi sendiri. Dia bakal ngeluarin titik eksitasi sendiri. Cuman, secara fisiologinya, S-anode ini punya ritme yang lebih cepat kan? Dia 60-100 kali per menit. Sedangkan, kalau ventricle, sel-sel ventricle, mungkin cuman 30-an. Atau bakal kurang dari 30 kali per menit. Jadinya nanti, di EKG-nya gambarannya gimana? Akan ada gelombang P dan gelombang QRS yang gak saling berhubungan. Maksudnya gimana? Yaudah, P, 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 P ke P bakal reguler, terus-terusan muncul gitu. Tapi, QRS-nya ya tau-tau ada di sini, tau-tau ada di sini, tau-tau muncul aja semua dia gitu. Misalnya ini juga ada gelombang P, 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 P ke P reguler nih kita bisa lihat. Tapi, QRS-nya tau-tau muncul dimana aja gitu. Jadi, bukan QRS yang didahulia oleh gelombang P, tapi, gelombang P yang reguler dan QRS-nya ada dimana aja. Kayak gitu. Hasil buat yang beranjut 3 gitu. Jadi, dia kayak jalan sendiri-sendiri, tapi gak berhubungan gitu. Gak saling berhubungan. Yaudah, P jalan sendiri, QRS jalan sendiri. Nah, kalau misalnya kita bingung nih, ini berhubungan atau enggak, kita lihat aja. P ini gak ada QRS, P ini ada QRS, P ini bukan escape beat, tapi dia emang jalan sendiri-sendiri gitu. Terus, kita juga bisa konfirmasi dengan hitung aja. Heart rate P ke P ini pasti reguler. Misalnya nih kita hitung nih, berapa otak kecil, 1.500 bagi otak kecil P ke P. Itu pasti reguler dan kayak ritmenya atrium, 60 sampai 100. Tapi kalau kita hitung QR ini, dia bakal jauh lebih lambat ritmenya daripada P ke P ini. Kayak gitu. Dan reguler juga dia, karena dia eksitasinya dari titik test makernya dia sendiri di ventricle. Kalau atrium ya dari SA0, kayak gitu. Jadi dia jalan sendiri-sendiri, tapi gak saling berhubungan. Kayak gitu. Kayak gitu. Sampai jumpa.